David Luiz adalah back Arsenal yang sekarang sedang disorot publik sepak bola. Bukan karena prestasi, tapi karena penampilannya yang buruk. Performanya bahkan menjadi bulan-bulanan saat The Gunners kalah melawan Manchester City beberapa waktu yang lalu. Nasibnya di squad asuhan Arteta kini berada di ujung jurang. Simak ulasannya di Cetak Gol edisi kali ini. David Luiz sedang diperbincangkan oleh sejumlah media. Penampilannya yang jauh dari kata baik justru merugikan timnya sendiri. Kesalahan kecil sampai fatal sudah pernah dia lakukan di musim ini. Salah satu yang terbaru saat dirinya tampil buruk ketika Arsenal melawan Manchester City di pekan ke-30 Liga Inggris musim ini. Gol pertama The Citizen lahir dari blundernya saat gagal menghalau bola. Raheem Sterling yang berada di belakangnya menyambut bola dengan tendangan first time. Tidak sampai di situ, dia juga mendorong Riyad Mahrez dengan sengaja karena kalah dalam trek lari. Dia di kartu merah wasit dan Siti dihadiahi tendangan penalti. Huskor mencatat ratingnya di pertandingan malam itu hanya 3,81 dari yang maksimalnya 10. Performa pemain yang sudah berusia 33 tahun itu memang sudah tidak karuan dalam beberapa musim ini. Dari semua ajang, dia hanya mendapatkan rating 6,58. Sangat rendah untuk seorang back tengah yang bermain di klub sebesar Arsenal. Performa ini bahkan lebih jelek daripada Esliang saat berseragam MU di musim lalu. Padahal Esliang di musim lalu juga sudah dihujat habis-habisan. Media Squawk Football mencatat ini adalah blunder keempat David Lewis di musim ini yang berujung pada pelanggaran penalti untuk tim lawan. Penggemar klub berjuluk The Gunners itu berbondong-bondong menulis kritikan pedas untuk David Lewis. Bahkan supporter meminta pihak klub untuk segera mengganti posisinya. Mereka menganggap masih banyak pemain lain yang jauh lebih mumpuni. Ruth Gullit, legenda sepak bola Belanda sekaligus ex-penggawa Chelsea bahkan memberi pernyataan yang bikin sakit hati. David Lewis dianggap pemain yang overrated. Pria berambut kribo itu juga membahas pembantaian Brazil oleh Jerman dengan skor 1-7 di Piala Dunia 6 tahun lalu. Saat itu, David Lewis juga menjaga pertahanan Brazil yang bermain di hadapan publiknya sendiri. Gullit bahkan mengatakan dia cukup heran ketika sejumlah klub telah menyingkirkannya tapi Lewis tetap datang lagi. Pemain asal Brazil ini memang sering digembar-gemburkan media sejak dulu. Padahal dia bukanlah back yang sangat top dan menjadi legenda seperti Alessandro Nesta atau Carlos Puyol. Saat berada di Akademi Sao Paulo, perannya adalah seorang gelandang. Pemain kelahiran Brazil itu memang sering tampil angin-anginan. Bahkan Sao Paulo melepasnya karena konsisten tampil buruk. Tidak menyerah begitu saja, David Lewis hijrah ke klub Vitoria di El Salvador, sebuah negara kecil di Amerika Utara. Dia mengubah posisinya dari seorang gelandang menjadi back tengah. Lewis berhasil tampil lebih optimal dan menjadi awal dari perjalanan karirnya. Lewat agennya, Benfica mendatangkannya ke Portugal pada 2007. Dia tampil gemilang dengan menorehkan 4 trofi, yaitu 1 trofi Premiera Liga dan 3 trofi Taka The Liga. Saat itu, David Lewis dipuji karena akurasi umpan dan konsentrasinya di atas lapangan. Saat itu, David Lewis ingin melanjutkan karir ke klub yang lebih besar. Di tahun 2011, Lewis bergabung dengan Chelsea. Bersama pasukan The Blues, David Lewis mempersembahkan trofi Liga Champions dan Europa League. Apa yang membuat David Lewis menjadi pemain top saat itu? Jawabannya, walau berposisi sebagai back, dia sudah punya skill seperti seorang gelandang. Dia diakui sebagai pemain serba bisa. Jago dalam urusan bertahan dan mumpuni dalam membantu serangan lawan. Tidak heran, David Lewis mampu mencetak banyak gol. Tercatat, dia sukses menorehkan 5 gol dalam 79 laganya membela Chelsea. David Lewis juga pandai mengeksekusi bola mati. Satu gol yang paling populer adalah saat Brazil menghadapi Colombia di Partai Perempat Final Piala Dunia 2014. David Ospina yang bermain di bawah mister gawang lawan, tidak mampu memendung tendangan keras dari jarak 32 meter. Dalam urusan bela negara, David Lewis membela Timnas Brazil sejak tahun 2010. Tampil sebanyak 53 caps dan pernah membawa tim Samba juara Piala Konfederasi di 2013. Setelah itu, hingga tahun terakhirnya di Timnas, pemain berambut kribo itu tidak pernah menorehkan prestasi apapun. Setelahnya, dia setuju untuk ditransfer ke Paris dan memperkuat klub tajir Paris Saint-Germain. Saat itu, PSG adalah KKB alias klub kaya baru. Dia ditransfer nyaris 50 juta euro dan bermain bersama sahabat masa kecilnya, Tiago Silva. Lewis dan Tiago memang bersahabat sejak kanak-kanak. Kedua orang tua mereka punya hubungan tetangga yang harmonis seperti seorang saudara. Kedua ayah mereka juga merencanakan hal yang sama, yaitu menginginkan anak-anaknya menjadi pesepak bola top dunia. Saat David Lewis dan Tiago Silva menjaga sisi tengah pertahanan PSG, semuanya menjadi aman. Tim kebanggaan Paris itu memboyong trofi bergensi. Dua musim berseragam Les Parisiennes, dua kali juga David Lewis mempersembahkan treble winner lokal. Kembali ke Chelsea, dia meraih dua trofi Liga Eropa, satu trofi Liga Premier, dan satu trofi Piala FA. Sebenarnya, di masa muda David Lewis, dia adalah back yang garang. Walaupun di umur sekarang, David Lewis menjadi bulan-bulanan supporter sepak bola. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.